Dan penampilan selanjutnya dengan judul Jabang Tutuka menceritakan tentang penyerangan dunia kayangan oleh naga percona yang akan dipersembahkan oleh SMP Al-Falah. SMP Al-Falah Dikisahkan di dunia kayangan, tengah diserang oleh buta yang bernama naga percona yang bertujuan akan melamar bidadari yang bernama Supraba. Namun ramalan itu ditolak dan naga percona pun murka, tak seorang dewa pun mampu melawan naga percona. Dan menurut ramalan kaca terenggana atau cermin ajaib, yang bisa mengalahkan adalah anak kecil berusia 3,5 tahun yang adalah Sang Jabang Tutuka. Hadirin sekalian, inilah Jabang Tutuka, persembahan dari SMP Al-Falah. Sawarka Manikloka didatangi raksasa, ialah naga percona. Berdekat ingin melamar bidadari yaitu Dewi Supraba, tetapi ditolak oleh Batarakuru. Naga percona murka, para dewa pun tidak ada yang sanggup mengalahkan naga percona. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurut ramalan kaca terenggana, yang bisa mengalahkan naga percona adalah anak kecil yang masih belia adalah Jabang Tutuka. Batarakuru mengutus Krasna dan Narada untuk menemui Bima, ayah Jabang Tutuka. Untuk meminta izin agar Jabang Tutuka menjadi lawan naga percona. Bercona Sang Jabang Tutuka untuk melawan naga percona. Batarakresna, mana mungkin anak balita sekecil ini bisa mengalahkan sosok raksasa besar naga percona. Percayalah Arya Bima, ini adalah ramalan kaca terenggana. Aku yakin ini adalah hal yang benar. Akhirnya Bima mengizinkannya. Naga percona. Tak ada sedikitpun rasa takut ketika melihat sang Jabang Tutuka. Yang terjadi adalah canda tawa. Berkurau dengan sang Jabang Tutuka. Jabang Tutuka pun digendong oleh naga percona. Seketika suasana menjadi mencekam. Ketika Jabang Tutuka menusuk pola mata naga percona hingga pecah. Naga percona pun murka dan memukul Jabang Tutuka hingga tewas. Jabang Tutuka Jabang Tutuka Dimasukkan ke dalam kawah candra dimuka olehnya Madipati atas saran dari Batara Guru. Untuk dihidupkan kembali hingga mempunyai kesatian yang kuat. Jabang Tutuka Jabang Tutuka Kembali melawan naga percona Naga percona pun tewas atas serangan sang jabang tutuka Terima kasih telah menonton!